Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Mustasar pengurus besar Nahdlatul Ulama Seorang Kiai Sepuh asal kendala Jawa Tengah Kiai Haji Dhimyati Rais meninggal dunia Di rumah sakit Telogorejo, Semarang, Jawa Tengah Pada Jumat 10 Juni 2022 sekitar pukul 1.13 WIB Kiai Haji Dhimyati Rais adalah seorang pengasuh pondok pesantren Al-Fadlul Ulfaduillah Jagalan Kaliwungu, Kendala, Jawa Tengah Abah Dhim demikian sapa anak kerapnya Lahir di Bulakamba, Brebes pada 5 Juni 1945 Beliau menempuh pendidikan antara lain di pondok pesantren Lirboyo Gediri, Jawa Timur Sebelumnya beliau juga menempuh pendidikan di pondok pesantren Apik Kaliwungu, Kendala, Jawa Tengah selama belasan tahun Pada Muqtamar ke-34 NU di Lampung tahun 2021 yang lalu Abah Dhim terpilih sebagai salah satu dari sembilan anggota Ahlul Halli wal Agdi atau Ahwa Beliau mendapatkan suara terbanyak pada saat itu Yakni 503 suara Bersama 8 kiai lainnya Beliau menentukan Rais Am Suryah PBNU Sebelumnya pada Muqtamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur Tahun 2015 Abah Dhim juga terpilih sebagai salah satu dari sembilan anggota Ahwa Kini kiai sepuh yang karismatik dan sederhana itu Telah dipanggil keharibaannya Semoga Allah SWT menempatkan posisi beliau di tempat yang sebaik-baiknya Memantau prosesi pemakaman janazah almarhum kiai haji Timiyati di pondok pesantren Al-Fadul II, Sorogo, Sidorejo, Brangsong, Jawa Tengah Tampak lautan manusia memadati area pondok pesantren Memang beliau dikenal sebagai kiai yang sangat sederhana merakyat dan karismatik Kini sosok sang kiai panutan itu telah berpulang keharibaannya Selamat jalan bahayai Doa kami menyertai-Mu Demikian pemirsa kabar duka dari PBNU dan dari pondok pesantren Al-Fadul II Marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk beliau Al-Fatihah Semoga diantara Anda juga ada yang berkenan untuk menunaikan salat ghaib untuk almarhum Sampai jumpa Mohon maaf dan saksikan terus arah 9 channel dengan segala redaksionalnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!